ESK Season 224 Di surga keempat, pohon willow raksasa tidak jauh dari susunan teleportasi sedang mengalami transformasi yang mengejutkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi daun willow yang tak terhitung jumlahnya menguning dengan kecepatan yang terlihat. Cabang-cabang willow yang menggantung juga dengan cepat jatuh. Kulit kayu tua dan kasar di pohon willow juga terkelupas sedikit demi sedikit. Tetapi kekuatan hidup di pohon willow menjadi lebih kuat. Murid akademi ini mendapat berkah tersembunyi. Seru immortal si Eling yang sempurna. Tingkat kultifasinya adalah yang tertinggi, dan pengetahuannya jauh melampaui yang lain. Dia tahu bahwa setelah roh primordial dari murid akademi bergabung dengan pohon willow raksasa, roh primordialnya mungkin telah menembus ke alam abadi surgawi. Tubuh ini telah dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali, dan masa depannya tidak terbatas. Dia bisa melihat bakat murid ini sekilas. Meskipun dia memasuki Akademi Kiankun, dia paling banyak akan menjadi Dewa Langit di masa depan. Tapi sekarang dia telah memperoleh kesempatan yang begitu besar, potensi murid ini tak terbayangkan. Kali ini, Suu Zimo secara alami memperoleh harta paling banyak di surga ke-9. Berikutnya adalah murid Akademi Kiankun ini yang memperoleh paling banyak langkah yang bagus. Immortal Sialing yang sempurna hanya bisa menghela nafas ketika dia memikirkan bagaimana pertemuan kebetulan murid ini terkait dengan Suu Zimo. Sialing awalnya sedikit tidak puas dengan Suu Zimo karena mencuri harta dasar surga ke-4. Tapi sekarang setelah dia melihat pertempuran baru saja, Sialing memikirkannya. Bukan masalah besar baginya untuk mengambil harta itu. Dia hanya bisa memperlakukannya sebagai bantuan. Bukan hal yang buruk bagi kerajaan surgawi matahari berkobar untuk berhubungan baik dengan murid ini. Tidak lama kemudian, transformasi pohon willow telah berakhir. Pohon willow raksasa yang asli telah hilang, dan yang menggantikannya adalah pohon willow yang tampaknya lemah. Batangnya hanya setebal lengan, dan beberapa cabang willow menggantung ke bawah. Mereka kurus dan lemah, seolah-olah embusan angin bisa menghancurkan mereka. Pohon willow mulai bergetar terus-menerus, dan kemudian semakin keras. Aiyah. Tidak lama kemudian, pohon willow mengeluarkan suara manusia yang sedikit tidak dewasa. Dengan semburan energi, ia benar-benar menarik dirinya keluar dari tanah, memperlihatkan akarnya di luar. Setelah melakukan ini, pohon willow tampaknya telah menghabiskan banyak kekuatannya. Itu berdiri diam dan beristirahat. Setelah jeda singkat, tubuh pohon willow berangsur-angsur berubah. Banyak akar berkumpul dan memadat, dan batangnya berubah. Di bawah pengawasan banyak pembudidaya, pohon willow menghilang dan digantikan oleh seorang anak berusia 8 atau 9 tahun. Di antara alisnya, seseorang bisa samar-samar melihat penampilan liuping. Anak itu mengenakan jubah hijau. Rambutnya secara alami disisir menjadi beberapa kepang kecil yang sedikit bergoyang seperti cabang willow. Setelah anak itu berubah menjadi tubuhnya sendiri, dia melihat ke bawah dan terpana di tempat. Sangat pendek. Anak itu melihat tangan kecilnya yang cantik dan lembut dan terkejut lagi. Begitu kecil. Anak itu buru-buru menyulap cermin yang berkilauan dan melihatnya. Dia ketakutan konyol di tempat dan menghancurkan cermin dengan pukulan. F asteris cek. Anak itu mengutuk. Namun, suaranya masih muda dan lembut, dan kata-katanya yang vulgar terdengar tidak pada tempatnya. Saudara muda Su, kamu membuatku menderita. Anak itu tidak lain adalah liuping yang melahap esens spirit raksasa willow. Dia memang mewarisi tubuh willow raksasa dan terlahir kembali, menyatu sempurna dengan tubuh ini. Namun, untuk beberapa alasan, ia kembali ke penampilan masa kecilnya. Liuping buru-buru memeriksa tubuhnya yang lemah lagi. Eh! Liuping sedikit tercengang. Karena kultifasinya tidak mundur dan roh esensinya telah menembus ke alam surga abadi. Selain itu, meskipun tubuhnya kecil dan kurus, kekuatan hidup dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, dia mewarisi kekuatan willow raksasa dengan sempurna. Ini! Liuping mengepalkan tinju kecilnya dengan tidak percaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun tubuhku menjadi lebih kecil, aku tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Tidak bagus, Junior Brotersu dalam bahaya. Liuping tiba-tiba teringat Su Zimo dan buru-buru berlari menuju formasi teleportasi dengan kaki pendeknya. Kepang di kepalanya akan terbang. Setelah tiba di formasi teleportasi, Liuping tidak ragu-ragu dan naik ke surga kelima. Setelah tiba di surga kelima, Liuping menentukan arahnya dan hendak berlari menuju prasasti batu peringkat bumi ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak jauh, ada sosok yang memegangi dadanya saat dia berjalan terhuyung-huyung. Wajah orang itu pucat dan dia berlumuran darah. Dia buta di satu mata dan mengeluarkan bau darah yang samar, dia terlihat sangat menyedihkan. Hantai! Mata Liuping melebar dan dia hampir tidak mengenalinya. Dibandingkan dengan komandan penjaga bumi eksekusi yang dingin, tanpa emosi, dan berdarah besi dari sebelumnya, Hantai dalam keadaan panik seperti anjing liar, dan dia putus asa dan dalam keadaan menyedihkan. Liuping tidak tahu bagaimana Hantai berakhir dalam keadaan seperti itu. Namun, dia hanya bisa mencibir ketika dia mengingat bagaimana Hantai memburunya sebelumnya. Dia mengambil langkah maju dan menghalangi jalan Hantai. Hantai menghentikan langkahnya dan memutar matanya ke arah anak di depannya. Anak itu tampak agak akrab. Namun, roh esensinya terluka dan pikirannya berantakan. Ditambah dengan fakta bahwa dia terluka parah oleh Suzimo, pukulan yang dia derita terlalu besar. Tanpa berpikir terlalu banyak, ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Dari mana asalmu, nak? Tersesat. Jangan menghalangi jalanku. Meskipun dia terluka parah oleh Suzimo dan roh esensinya terluka, dewa bumi biasa bukanlah tandingannya. Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Dia adalah komandan penjaga bumi eksekusi dan dia memiliki teknik membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Anak. Liuping melotot dan menggertakkan giginya. Buka mata anjingmu dan lihat siapa aku. Kata-kata Liuping cukup mengesankan, tetapi ketika dia mengatakannya dengan suara kekanak-kanakan, itu tidak berpengaruh banyak. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, nak. Hantai sama sekali tidak peduli dengan Liuping. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kepala Liuping. Kepala Liuping bahkan tidak sebesar telapak tangannya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan roh esensi atau keterampilan rahasianya, dia bisa membunuh sebagian besar dewa bumi hanya dengan kekuatan fisiknya. Tindakan itu berdampak pada luka di dadanya. Hantai menahan rasa sakit dan tidak bersuara. Telapak tangannya cukup untuk menghancurkan kepala anak itu. Liuping terkejut. Dia telah melihat teknik Hantai dan tidak berani melawan kekuatan fisik Hantai. Liuping akan menggunakan keterampilan Surgawi Akademi untuk melawan telapak tangan Hantai ketika memori asing muncul di benaknya. Untuk beberapa alasan, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kepang di kepalanya tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Mereka tiba-tiba berubah menjadi cabang willow ramping dan menyerang telapak tangan Hantai. Retak, retak, retak. Ada beberapa suara renyah. Beberapa luka berdarah muncul di lengan Colt the Iron. Cabang-cabang willow melilit lengan Hantai dan mengencang. Liuping terkejut menemukan bahwa cabang willow telah menembus daging Hantai, cukup dalam untuk melihat tulangnya. Darah merah kental mengalir keluar dengan maksud yang menusup tulang. Namun, cabang willow tidak takut dingin dan tidak ternoda oleh darah. Mereka masih hijau. Jika dia terus mengerahkan kekuatan, lengan Hantai mungkin akan patah oleh cabang willow. Bab 2232 Uh, Hansi besi mendengus, ekspresinya berubah drastis. Liuping terkejut ketika dia melihat ini. Dia tidak menyangka kepang yang tidak mencolok di kepalanya menjadi begitu kuat sehingga mereka bahkan bisa menembus pertahanan daging Hansi besi. Liuping tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia baru saja mengingat sesuatu dan secara tidak sadar mengendalikan cabang-cabang willow. Dia telah menyatu sempurna dengan roh primordial willow raksasa. Dia tidak hanya mewarisi tubuh pohon willow raksasa, tetapi dia juga mewarisi banyak teknik dan ingatan pohon willow raksasa. Dia bahkan tidak perlu berkultivasi untuk melepaskan teknik willow raksasa sebelumnya. Namun, dia baru saja berubah menjadi tubuh manusia, jadi dia masih sedikit tidak berpengalaman dalam menggunakan banyak tekniknya. Misalnya, dia bisa memisahkan cabang-cabang ini. Satu cabang akan cukup untuk mengunci lengan Hansi besi sementara cabang lainnya bisa menyerang Hansi besi. Hansi besi berada dalam kondisi yang menyedihkan. Lengannya yang lain dimutilasi dengan para oleh grit chaos essence palm milik Suzimo, dan semua tulangnya patah. Sekarang, itu juga diikat oleh Liuping dan tidak bisa bergerak. Itu hampir rusak. Roh primordialnya terluka, jadi dia tidak bisa menggunakan lengan barunya. Dia hanya bisa mengonsumsi banyak ramuan dan perlahan pulih dengan kidan darahnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan anak ini yang muncul entah dari mana dan menahannya lagi, menyepar buruk lukanya. Meskipun tubuhnya rusak parah, mata Hansi besi tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka masih melonjak dengan ganas saat dia bersiap untuk melawan. Dia bisa menerima bahwa Suzimo telah mengalahkannya sampai seperti ini. Lagi pula, dia tidak cukup kuat. Namun, dia adalah komandan besar pengawal eksekusi. Bagaimana dia bisa ditekan oleh seorang anak kecil? Yang paling penting, dia sangat menyadari para ahli terkemuka yang telah memasuki sembilan surga. Tidak ada anak seperti itu. Lengan kiri Hansi besi lumpuh, dan lengan kanannya diikat oleh cabang willow. Satu-satunya hal yang bisa dia gerakkan adalah kakinya. Setelah Liuping menyatu dengan pohon willow raksasa, kekuatan roh primordialnya meroket. Perasaan ilahinya telah mencapai tingkat keabadian surgawi, dan indranya sangat tajam. Hansi besi baru saja pindah, tapi Liuping sudah merasakannya. Hai! Jauh di lubuk hati, Liuping masih sangat waspada terhadap Hansi besi. Mereka berdua sangat dekat sehingga dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik lain. Dia hanya bisa secara tidak sadar meninju dan berteriak. Saat Hansi besi mengangkat kakinya, tinju Liuping telah mendarat di dadanya. Pukulan ini terlalu cepat. Engah! Hanya dengan satu pukulan, dada Hansi besi tertusuk, menghancurkan hatinya. Tinju kecil dan gemuk menonjol dari punggung Hansi besi, berlumuran darah. Liuping dan Hansi besi sama-sama tercengang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa pukulan ini akan mampu melukai besi begitu parah. Dengan jantungnya yang meledak, kidan darah Hansi besi dengan cepat mengalir. Ekspresinya putus asa, dan roh primordialnya terluka. Dia hampir kehilangan semua kekuatan pertempurannya. Tubuh ini terlalu kuat. Jantung Liuping berdebar kencang, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebenarnya, meskipun dia mewarisi tubuh pohon willow raksasa, kekuatan fisiknya masih belum pada level ini. Namun, dadahan The Iron telah dihancurkan oleh grit primordial Chaos Palem milik Susimo. Daging dan tulangnya hampir membusuk di dalam. Itulah sebabnya pukulan Liuping mampu menembus dadanya. Darah menyembur keluar dari mulut Hansi besi terus-menerus. Tubuhnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat dia berdiri di depan Liuping, bergoyang. Melihat ke bawah dari atas, dia memelototi wajah Liuping dan pupilnya mengerut secara bertahap. Huh, Huff, Huff. Han The Iron mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, darah menyembur keluar dan kata-katanya berombak dan tidak jelas. I ini kamu. Hansi besi mengenali wajah Liuping. Namun, dia tidak menyangka bahwa murid akademi yang dia buru dan seharusnya mati ini akan berubah menjadi ini dan memiliki kekuatan yang begitu besar secara tiba-tiba. Kau sudah mengenaliku. Bagus sekali. Liuping secara bertahap menjadi tenang dan menarik tinjunya. Hansi besi tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berlutut di depan Liuping dengan bunyi gedebuk, wajahnya pucat. Berbicara. Liuping meraih jubah Hansi besi dengan tangan mungilnya dan menyalak, Apa yang kalian lakukan pada Junior Brotersu saya? Apakah Junior Brotersu masih hidup? Hansi besi tidak bisa lagi berbicara saat darah mengalir terus-menerus dari lubang di dada dan mulutnya. Liuping mengerutkan kening dalam hati. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi tidak berani membunuhnya. Itu adalah imortal Taihua yang membunuh kakak senior Yefei. Hansi besi tidak bisa disalahkan. Yang paling penting, dia hanya murid biasa dari akademi. Dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan tidak cukup berani untuk membunuh komandan penjaga eksekusi. Tentu saja, jika Suzimo dikepung dan dibunuh oleh Hansi besi dan yang lainnya, dia akan membunuh Hansi besi untuk membalaskan dendam saudara muda Su bahkan jika itu berarti mempertaruhkan segalanya. Ada poin lain. Jika dia tidak membunuh Hansi besi, dia bisa menggunakan hidupnya untuk mengancam dewa bumi lainnya dari negara Jin. Ini mungkin bisa membantu Junior Brotersu. Dengan pemikiran itu, Liuping meraih kerah Hansi besi dan menyeretnya ke tablet batu peringkat bumi. Di Alun-Alun, Wajah Lor Biwan Zuo dan Bai Hai Celestial Immortal sangat muram. Kedua vaksi telah menderita kerugian yang terlalu besar kali ini. Mereka tidak hanya gagal membunuh Suzimo setelah memobilisasi begitu banyak orang dan bahkan mengundang makhluk abadi yang bereinkarnasi, tetapi mereka juga dipukuli hingga babak belur. Mulai sekarang, negara bagian Jin dan sekte langit terbang akan menjadi bahan tertawaan benua awan dewa. Keduanya tampak muram dan melirik ke arah akademikian kun dari waktu ke waktu. Mereka dipenuhi dengan kemarahan tetapi tidak bisa melampiaskannya. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Pena Tuazong mengelus jenggotnya dan memandang Tuan Yuan Zuo dan Bai Hai dari sudut matanya. Saya ingat baru saja, seseorang mengatakan bahwa jika Dewa Bumi Negara Jin dan sekte langit terbang meninggal di surga ke-9, Anda tidak akan mengatakan sepatah katapun. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak cukup terampil. Kamu bukan satu-satunya yang mengingatnya. Semua pembudidaya di sini mendengarnya dengan jelas. Pena Tuazong dia menambahkan dari samping. Tuan Yuan Zuo sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Bai Hai Celestial Immortal menggertakkan giginya. Su Zimo dari Akademi Kiankun terlalu kejam. Tai Hua Immortal dari Flying Celestial Sek hanya membunuh satu murid dari Akademi Kiankun, tapi Su Zimo membunuh 16 dari Earth Immortals kita. Kerja yang baik. Tetua Zong berkata dengan keras. Dia tidak bisa melepaskan adegan tragis kematian Ye Fei. Hahaha. Di sampingnya, Yun Ting juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, lelucon yang luar biasa. Kalian berdua bergabung untuk membunuh seseorang tetapi malah terbunuh. Beraninya kamu menuduh pihak lain terlalu kejam. Yuan Zuo, Bai Hai, kamu telah mempermalukan negara Jin dan sekte langit terbang. Bai Hai terdiam setelah dimarahi oleh Yun Ting. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menekan kebencian di hatinya. Banyak pembudidaya di kerumunan berbisik dan melihat ke arah negara Jin dan sekte surgawi terbang dengan jijik. Bai Hai, kamu sebaiknya khawatir tentang omong kosong yang bereinkarnasi imortal dari sektemu. Yun Ting menyesap minuman keras dan berkata dengan ringan. Huh, Bai Hai mencibir. Apa? Jika Taihua Imortal tidak bertarung, apakah menurut Anda Suzimo akan dapat menghentikannya di surga ke-9? Bai Hai baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika Suzimo menyerang sekali lagi di sembilan surga. Bab 2233 Di surga ke-9 Imortal Taihua berlari dengan kecepatan penuh, dan Suzimo berada tepat di belakangnya. Jarak antara mereka berdua tidak pernah diperpendek. Namun, Suzimo mengandalkan kekuatan ledakan tubuhnya untuk menempuh jarak yang jauh. Bahkan Imortal Taihua tidak bisa melepaskannya. Jika waktu memungkinkan, Suzimo bisa terus mengejar seperti ini. Dengan kekuatan dan vitalitas tubuh asli Qinglian, dia bisa menghabiskan Imortal Taihua sampai mati. Tapi ini adalah surga ke-9. Setelah seratus dewa bumi meninggalkan nama mereka di Prasasti Batu Peringkat Bumi, semua dewa bumi di sini akan dipindahkan secara paksa. Jika dia ingin membunuh Imortal Taihua, dia harus melakukannya sebelum babak eliminasi berakhir. Suzimo menatap punggung Imortal Taihua dengan ekspresi dingin. Tiba-tiba, dia mengaktifkan Divine Sense-nya. Kabut abu-abu menyelimuti tangannya dan mengembun menjadi pedang panjang abu-abu. Astaga! Pedang panjang menembus udara dan menebas ke arah Imortal Taihua. Granterji, Pedang Waktu Suzimo merilis Eternal Vitality. Roh Primordial dan Ki Primordial-nya keduanya dipulihkan ke puncaknya. Namun, dia baru saja merilis banyak teknik dan tidak bisa menggunakannya dalam waktu singkat. Dia tidak memiliki banyak kartu truf yang tersisa. Satu-satunya hal yang dapat mengancam Imortal Taihua adalah kekuatan waktu. Hehe! Imortal Taihua merasakan fluktuasi energi di belakangnya. Dia terkeke dengan ekspresi sinis. Itu hanya Granterji. Itu tidak bisa mengancamnya sama sekali. Melihat bahwa pedang panjang abu-abu akan mengenainya, Imortal Taihua tiba-tiba bergerak secara diagonal ke depan, menghindari pedang waktu dengan lebar rambut. Namun, Sabre of Time mengikutinya seperti belatung. Itu mengejar Imortal Taihua. Siapa yang bisa menghindari kekuatan waktu? Bahkan jika seseorang berkultivasi ke tingkat Raja Abadi, Kaisar Abadi, dan mendominasi dunia, dia masih tidak bisa lepas dari berlalunya waktu. Dia tidak bisa hidup selamanya. Itu adalah level yang tak tersentuh. Imortal Taihua terus menghindar, tetapi Sabre of Time mengikutinya seperti bayangan. Huh. Imortal Taihua mencibir dan berkata, ini hanya Granterji. Bukan apa-apa. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak berani gegabuh. Dia mencium sedikit bahaya dari pedang abu-abu panjang ini. Saat Imortal Taihua melaju ke depan, dia menggambar jimat di depannya dengan primal key di ujung jarinya. Kemudian, dia melemparkan Time Saber Sehal di belakangnya. Bang. Blade of Time bertabrakan dengan rune dan menghilang dengan gemuruh keras. Kabut abu-abu berhamburan ke segala arah dan memenuhi udara. Sehelai rambut panjang Imortal Taihua secara tidak sengaja bersentuhan dengan kabut abu-abu. Rambutnya yang awalnya hitam langsung berubah menjadi abu-abu. Hmm. Imortal Taihua melihat ini dari sudut matanya. Dia terkejut dan ekspresinya berubah. Kekuatan Waktu Kekuatan Waktu adalah yang paling misterius, yang paling sulit untuk dihubungi, yang paling sulit untuk dikembangkan, dan yang paling sulit untuk dipahami. Bahkan sebelum reinkarnasinya, dia tidak mampu mengendalikan kekuatan waktu. Di Alun-Alun. Semua ahli diam-diam terkejut dan tanpa sadar melihat ke arah Akademi Qian Kun. Sejak kapan Akademi Qian Kun memiliki kekuatan ilahi Passage of Time ini? Tian Yuan dari Sekte Abadi Gunung dan Laut mengerutkan kening. Ekspresi banyak pembudidaya klan Pang di benua Cakrawala Surgawi juga sedikit berubah saat mereka mengingat sesuatu yang telah terjadi belum lama ini. Tepat sebelum pertemuan 10 ribu tahun, mereka baru saja menerima berita bahwa Pang Yu, pembudidaya elit klan mereka, telah terbunuh di Akademi Qian Kun. Pang Yu adalah pembudidaya elit yang klan Pang fokuskan pada budidaya. Fakta bahwa dia bisa masuk Akademi Qian Kun dan mendapatkan tempat di Sekte dalam membuktikan potensinya. Tanpa diduga, dia meninggal di Akademi Qian Kun. Insiden ini menyebabkan kejutan besar di klan Pang. Pang Yu meninggal dengan cara yang aneh. Dia telah terkena kekuatan waktu dan mati di akhir umurnya. Namun, menurut apa yang mereka ketahui, orang yang membunuh Pang Yu adalah dewa surga dari Akademi Qian Kun. Kekuatan waktu yang meledak jauh lebih kuat daripada yang ditunjukkan Suzimo. Melihat imortal Tai Hua tidak terluka, Bai Hai menghela nafas lega. Kemudian, dia menyeringai. Kamu ingin membunuh imortal yang bereinkarnasi dari Sekte Surgawi terbang dengan kekuatan ilahi yang agung. Apa lelucon? Begitu dia selesai berbicara, Suzimo menyerang lagi. Kabut abu-abu di tangan Suzimo melonjak dan berubah. Kemudian, pedang abu-abu kedua terbentuk. Astaga, pedang itu menebas imortal Tai Hua. Ini, apa yang sedang terjadi? Orang ini menggunakan kekuatan ilahi yang sama berulang kali. Seruan datang dari kerumunan. Bahkan banyak ahli alam abadi Surgawi yang hadir di sini terkejut, dan ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Astaga. Kemudian, sabre of time lainnya dibentuk dan menebas imortal Tai Hua. Lihat, pedang abu-abu ketiga. Yang keempat. Kelima. Banyak pembudidaya terkejut dan melihat pemandangan di surga kesembilan dengan tak percaya. Kemampuan ilahi Blade of Time sebenarnya berasal dari teknik Desolation. Kekuatan sabre of time berasal dari kabut abu-abu di antara telapak tangan Suzimo. Selama ada cukup kabut abu-abu dan roh primordial, dia bisa terus menggunakan pedang waktu. Teknik ini tampak menakutkan, tetapi akan sia-sia ketika seseorang mencapai tahap surgawi. Karena tidak peduli berapa banyak sabre of time yang digunakan, mereka bukanlah tandingan divine power yang tiada taranya. Namun, dalam pertempuran antara Earth Celestial, sabre of time yang terus-menerus merupakan ancaman besar bagi Earth Celestial manapun. Waktu itu seperti pedang, dan setiap pedang akan membuat seseorang menjadi tua. Immortal Tai Hua tidak berani meremehkan pedang manapun. Jika dia ingin bertahan, dia harus terus menggunakan kekuatan ilahi dan seni rahasia untuk bertarung melawan pedang waktu. Dengan cara ini, pertempuran antara mereka berdua telah berubah. Keduanya adalah jenius tak tertandingi di antara bumi surgawi. Namun, tidak ada teknik yang terlibat dalam pertempuran ini. Itu telah menjadi pertempuran roh primordial dan kiprimordial. Orang yang roh primordialnya berikan lebih dulu akan mati. Orang yang kiprimordialnya habis lebih dulu akan mati. Mendesah. Sieling, seorang imortal yang disempurnakan, menghela nafas. Dia memandang pembudidaya berjubah hijau di surga ke-9 dengan ekspresi rumit dan bergumam. Orang ini terlalu menakutkan. Sieling tidak hanya berarti kartu truf Su Zimo. Itu juga karena kontrol dan penilaian Su Zimo terhadap situasi. Seperti yang dipikirkan semua orang, jika imortal Taihua tidak bertarung dan ingin melarikan diri, Su Zimo tidak akan bisa menghentikannya, apalagi membunuhnya. Tapi sekarang, imortal Taihua tidak punya pilihan selain bertarung. Tidak hanya itu, pertempuran ini telah menjadi pertempuran gesekan. Tidak ada teknik, tidak ada serangan jarak dekat atau jarak jauh. Hanya ada pertarungan langsung yang paling kejam dan sederhana, yang akan menghabiskan imortal Taihua. Jika imortal Taihua tidak bisa bertahan lebih dulu dan kehabisan primordial spirit dan primordial ki, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menghentikan imortal Taihua. Kesempatan ini tidak ada sebelumnya. Itu diciptakan oleh Su Zimo dan memaksa imortal Taihua ke dalam situasi putus asa. Sebagai imortal sempurna yang bereinkarnasi yang baru saja kembali dari kultifasi, dia bertemu dengan orang yang begitu kejam dan dituntun oleh hidung dari awal hingga akhir. Melihat adegan ini, banyak celestial surga menghela nafas di dalam hati mereka. Ketika imortal Taihua merasakan pedang abu-abu panjang terbang ke arahnya dari belakang, dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak berani berhenti. Dia mengaktifkan roh primordialnya dan melepaskan banyak teknik rahasia untuk melawan kekuatan pedang waktu. Seni merobek hebat. Chen ga Chen chop. Segel pemecah armor. Pedang matahari. Dalam waktu yang sangat singkat, Suzimo merilis 36 Sabre of Time. Rambut panjang imortal Taihua menari-nari tertiup angin, dan matanya cerah. Dia juga mengaktifkan roh primordialnya hingga batasnya dan melepaskan 36 teknik rahasia yang berbeda. Dalam sekejap, keterampilan ilahi bertabrakan satu sama lain. Langit berguncang dan bumi berubah warna. Bab 2234 Banyak pembudidaya merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan pertarungan. Biasanya, setelah seorang kultifator melepaskan kekuatan ilahi, dia harus menunggu roh primordialnya pulih sebelum dia melepaskan kekuatan ilahi lainnya. Kalau tidak, beban pada roh primordial akan terlalu besar, dan roh primordial akan rusak parah. Semakin kental roh primordial, semakin pendek intervalnya. Orang-orang seperti Yun Ting, Tai Hua, dan Feng Yin dapat melepaskan beberapa kekuatan ilahi secara berurutan, dan roh primordial mereka dapat menahannya. Sekarang orang banyak memiliki kesempatan untuk melihat serangan terkonsentrasi seperti itu, mereka semua bersorak. Seperti inilah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Aku tidak percaya seorang dewa duniawi dapat membunuh sedemikian rupa. Tai Hua Imortal telah bereinkarnasi dan memiliki tanda kehidupan sebelumnya, jadi roh primordialnya lebih kental. Itu bisa dimengerti. Su Zimo berasal dari dunia fana, tapi dia masih bisa bertarung dengan Tai Hua Imortal tanpa roh primordialnya runtuh. Seruan, teriakan, dan seruan terjalin dan berubah menjadi suara mendengung yang bergema di alun-alun. Saudara Su, kamu benar-benar baik, kata Si E. King Cheng. Si E. King Cheng berkata, alasan mengapa makhluk abadi yang bereinkarnasi begitu kuat adalah karena mereka pernah memiliki kultivasi seumur hidup. Meskipun mereka hanya mendapatkan kembali sebagian kecil dari ingatan mereka, pengalaman pertempuran, teknik pertempuran, penilaian, kontrol, dan pengetahuan mereka jauh melampaui. Orang-orang dari tingkat yang sama. Sekarang Bro Tersu telah memaksa Tai Hua Imortal ke dalam situasi ini, semua pengalaman dan keterampilannya tidak berguna. Dia hanya bisa terus bertarung dengan Bro Tersu. Yang Mulia, menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Su Xiaotian tentu berharap Su Zimo akan menang, tetapi dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Su Zimo telah bertarung dalam banyak pertempuran di sepanjang jalan, dan lawannya adalah Imortal yang bereinkarnasi, jadi dia tidak bisa meremehkannya. Sulit dikatakan, kata Si E. King Cheng. Kedua Roh Primordial mereka telah mencapai tingkat surga abadi tahap pertama. Mereka mungkin masih memiliki kartu truf yang belum mereka gunakan. Jika mereka menggunakan kartu truf ini, saya khawatir inilah saatnya untuk memutuskan pemenangnya. Di sembilan surga, kedua belah pihak bertarung dengan cara ini, dan pertempuran dengan cepat mencapai klimaksnya. Setelah 36 serangan, mata Su Zimo menyala, dan auranya menjadi semakin kuat. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kabut abu-abu berputar di depan Su Zimo, melonjak dan berubah dengan hebat. Beberapa blades of time dipadatkan lagi, siap diluncurkan. Su Zimo. Immortal Taihua tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berkata dengan keras, jika kamu ingin bertarung, mari kita melampaui sembilan surga dan bertarung di peringkat terestrial. Bagaimana menurutmu? Meskipun suara Immortal Taihua keras, nadanya lebih lemah. Aku ingin hidupmu sekarang. Su Zimo memandang Immortal Taihua dengan dingin dan berkata dengan tenang. Immortal Taihua menatap tajam ke arah Su Zimo, dan ekspresinya berubah menjadi ganas. Dia berkata dengan kasar, Su Zimo, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika kita benar-benar memaksanya ke sudut dan bertarung sampai mati, kamu juga tidak akan bisa hidup. Tentu saja, Immortal Taihua memiliki kartu truf lainnya. Namun, jika dia menggunakan kartu truf ini, dia tidak yakin bisa membunuh Su Zimo. Jika dia gagal, dia mungkin mati di sini. Oleh karena itu, Immortal Taihua tidak berani menggunakan kartu truf ini. Bertarung sampai mati. Su Zimo tidak tergerak dan tidak takut. Dia bahkan tidak memperhatikan Immortal Taihua lagi. Sebagai gantinya, dia melepaskan Time Saber di depannya dan menebas Immortal Taihua. Roh Primordial Immortal Taihua tidak tahan lagi dan mulai sakit setelah melepaskan 36 kekuatan ilahi berturut-turut. Jika ini terus berlanjut, dia akan kelelahan sampai mati. Pergi ke neraka. Immortal Taihua berteriak dan mengaktifkan roh primordialnya. Ki primordial di tangannya dengan cepat menarik banyak rune misterius dan rumit di udara, penuh dengan niat membunuh yang ganas. Kekuatan mengerikan dari kekuatan ilahi menyebar dan melonjak ke arah Su Zimo. Jimat Pembunuh Abadi Seru Immortal Si Eking Ling yang sempurna. Ini adalah kekuatan ilahi tertinggi dari sekte abadi terbang. Setelah dilepaskan, itu bisa memotong vitalitas lawan. Itu sangat menakutkan. Pemenang akan segera ditentukan. Si Eking Cheng bergumam tanpa mengedipkan matanya. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya juga menahan nafas dan menyaksikan pemandangan di sembilan surga. Roh Primordial Immortal Taihua langsung menjadi sangat lemah dan wajahnya menjadi pucat ketika dia melepaskan kekuatan ilahi tertinggi ini. Uff, uff, uff. The Immortal Slying Talisman bertabrakan dengan Blades of Time di udara. Blades of Time tidak bisa menahannya sama sekali dan hancur berkeping-keping. Kamu akhirnya membuat langkahmu. Su Zimo memandang Jimat Pembunuh Abadi tanpa rasa takut. Sebaliknya, ada sedikit ejekan di matanya, seolah-olah dia sudah lama menunggu. Bang! Jimat Pembunuh Abadi tercetak di dada Su Zimo. Kekuatan besar langsung melonjak ke tubuh-tubuh sejati King Lian, memotong sejumlah besar vitalitas. Daging, tulang, dan organ dalamnya semuanya terluka parah, dan vitalitasnya terkuras dengan cepat. Namun, vitalitas tubuh sejati King Lian kelas 10 jauh lebih besar daripada makhluk hidup lainnya. Itu sangat luas. Jika kemampuan ilahi Pirless ini mendarat di seekor naga, itu bahkan mungkin membunuhnya. Namun, Su Zimo mengandalkan kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari tubuh sejati King Lian untuk bertahan. Meskipun vitalitas di tubuhnya lemah, perlahan pulih. Mungkin hanya tubuh sejati King Lian kelas 10 yang bisa menahan kekuatan ilahi tertinggi dan bertahan. Tentu saja, yang lebih penting, roh primordial abadi Taihua hanyalah surga abadi tahap pertama. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari immortal slying talismen. Jika surga abadi tingkat 9 melepaskan kekuatan ilahi pamungkas ini, bahkan tubuh sejati King Lian kelas 10 akan hancur berkeping-keping. Selain itu, primordial spirit immortal Taihua melemah setelah bertarung dengan 36 divine powers milik Su Zimo. Kekuatan-kekuatan ilahi pamungkas ini berkurang satu tingkat lagi. Ketika bertabrakan dengan bloodace of time, kekuatannya berkurang lagi. Pada saat mendarat di Su Zimo, itu tidak lagi menjadi ancaman. Semuanya berada di bawah kendali Su Zimo. Dia tidak mati. Mata immortal Taihua menyipit. Dia melihat bahwa meskipun tubuh Su Zimo sedikit gemetar dan vitalitasnya lemah, dan dia batuk beberapa suap darah, dia masih hidup. Selain itu, vitalitasnya pulih dengan cepat. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Su Zimo berkata dengan acuh-ta'acuh dengan ekspresi tenang. Dia mengaktifkan raw esensinya dan mengaktifkan seni mistiknya. Menunjuk immortal Taihua dari jauh, dia meludahkan empat kata. Momen Pemuda Murid immortal Taihua mengerut dengan keras. Rasa bahaya yang kuat membayanginya, seolah-olah dia akan mati pada saat berikutnya. Dia ingin melarikan diri. Dia ingin melepaskan diri dari perasaan menakutkan ini, tetapi dia tidak bisa menghilangkannya bagaimanapun caranya. Dia ingin melepaskan kekuatan ilahi pamungkas lainnya, tetapi roh primordialnya sangat kesakitan. Dia merasa pusing dan hampir pingsan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti satu hal. Segala sesuatu yang telah dilakukan Suzimo sebelumnya adalah memaksanya untuk melepaskan kekuatan ilahi tertinggi itu. Ketika dia melepaskan jimat pembunuh abadi, Suzimo akan menggunakan gerakan pembunuh ini, dan dia tidak bisa lagi menahannya. Waktu itu seperti pisau. Momen Pemuda. Di bawah tatapan semua orang, immortal Taihua berada di tahun-tahun senjanya. Rambutnya putih, dan dia tampak kuyuh. Wajahnya penuh kerutan seolah-olah mereka telah diukir oleh pisau. Semua kekuatan, kemuliaan, kebanggaan, dan ketajaman di tubuhnya lenyap dalam sekejap. Kamu, kamu. Kidan darah immortal Taihua menurun. Tubuhnya membungkuk, dan matanya mendung dan penuh ketakutan. Dia menunjuk Suzimo dengan lengan kurusnya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, immortal yang reinkarnasi jatuh telentang. Roh primordialnya dihancurkan, dan vitalitasnya hilang. Sekarang setelah jiwanya hancur, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi lagi. Dia meninggal di sembilan surga. Bab 2235. Setelah membunuh immortal Taihua, Suzimo tidak lengah. Sebaliknya, dia berbalik perlahan dan melihat secara diagonal di belakangnya. Dalam badai pasir, sesosok berdiri di sana, samar-samar terlihat. Dia telah menonton pertempuran untuk waktu yang lama, dan aura kuatnya belum hilang. Immortal bereinkarnasi lainnya, Feng Yin. Suzimo tidak tahu banyak tentang Feng Yin, dia juga tidak tahu apa-apa tentang karakter dan metode immortal yang bereinkarnasi ini. Khawatir orang ini akan memanfaatkan situasi dan menyerangnya, Suzimo tidak berani gegabuh. Faktanya, Feng Yin memang memiliki ide ini untuk sesaat. Dia ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh Suzimo. Metode yang ditunjukkan Suzimo membuatnya merasakan kewaspadaan yang mendalam dan bahkan sedikit ketakutan. Jika dia berada di posisi Taihua imortal, dia juga akan mati di hadapan metode ini. Orang ini akan menjadi lawan terbesarnya untuk daftar bumi. Akan lebih baik jika dia bisa menangani ancaman sebesar itu sebelumnya. Tapi Feng Yin memikirkannya lagi. Suzimo sudah berada di ujung talinya, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebagai imortal yang bereinkarnasi, jika dia memukul Suzimo saat dia jatuh, bahkan jika dia menang, dia akan ditertawakan oleh dunia. Babak eliminasi akan segera berakhir, dan pertarungan peringkat akan segera dimulai. Dalam waktu sesingkat itu, Suzimo tidak dapat memulihkan banyak kekuatannya, dan dia telah menggunakan semua kartu asnya. Pada saat itu, dia bisa mengalahkannya dalam pertarungan peringkat. Tidak perlu baginya untuk bertarung di sini dan menjadi bahan tertawaan. Selain itu, jika dia bertarung sekarang, dia pasti akan menyinggung Akademi Qiangkun. Dalam pertarungan peringkat, dia bisa dengan mudah mengalahkan atau membunuh Suzimo, dan Akademi Qiangkun tidak akan bisa berkata apa-apa. Feng Yin berdiri di sana untuk waktu yang lama. Yang terpenting, dia dikejutkan oleh adegan Suzimo membunuh imortal Taihua baru saja. 36 Granterjis berturut-turut. Dia menolak Granterji dengan tubuhnya. Kemudian dia merilis Granterji yang bisa menghabiskan umur seseorang dalam sekejap, dan bahkan membuat umur seseorang menghilang secara permanen. Terlalu mengerikan bagi Earth Immortal untuk menggunakan cara seperti itu. Pertempuran ini benar-benar mengejutkan Feng Yin. Feng Yin menarik nafas dalam-dalam dan secara bertahap menenangkan pikirannya. Setelah memikirkan masalah ini, dia akhirnya tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tidak peduli apa, dia adalah pemenang terbesar dalam turnamen daftar bumi ini. Suzimo telah kehabisan semua metodenya. Dia telah mengkonsumsi terlalu banyak energi, dan tubuhnya terluka. Dia tidak bisa lagi melawannya. Sisanya tidak perlu ditakuti. Alun-alun di luar sembilan surga sudah dalam keriuhan. Pertarungan peringkat adalah puncak dari setiap kompetisi daftar bumi. Setelah melalui pembaptisan babak eliminasi, seratus jenius terakhir akan saling bertarung. Ini adalah sorotan terbesar dari kompetisi. Tapi tidak ada yang mengira pertempuran sengit akan meletus di babak eliminasi. Saya awalnya berpikir bahwa dengan Great Jean Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sek bergabung, reinkarnasi abadi, King Chen Xi, dan Han Si Besi, seharusnya tidak ada ketegangan. Siapa yang mengira? Ini terlalu tragis. Kerajaan abadi jin agung dan sekte abadi terbang memiliki 22 dewa bumi yang berpartisipasi dalam babak penyisihan, dan 18 di antaranya tewas dalam pertempuran ini. Bahkan para dewa yang bereinkarnasi mati. Kerajaan abadi jin agung dan sekte abadi terbang menderita kerugian besar kali ini. Mendengar diskusi di sekitar mereka, wajah Lord Yuan Zuo dan Celestial Immortal Bai Hai menjadi gelap. Tinju mereka yang terkepal bergetar sedikit saat mereka mencoba menekan amarah di hati mereka. Huh, sebelum ini, Pangeran Yuan Zuo masih berteriak bahwa dia akan memberi pelajaran kepada Akademikian Kun dan mengeluarkan mereka dari Earth Roll. Sekarang, sepertinya, jangan membicarakannya. Kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang telah kehilangan muka kali ini. Akademikian Kun hanya kehilangan satu, dan sisanya hampir semuanya mati. Dibandingkan dengan Lord Yuan Zuo dan Celestial Immortal Bai Hai, para tetua Akademikian Kun secara alami bersemangat tinggi. Tetapi mereka masih merasakan jejak kesedihan dan kemarahan di hati mereka. Mereka masih tidak bisa melepaskan kematian Ye Fei. Di kursi keluarga Pang, beberapa anggota keluarga Pang melihat kematian tragis Immortal Tai Hua di surga ke-9 dan mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Kematian Tai Hua persis sama dengan kematian Pang Yu. Mungkinkah ada lebih banyak kematian Pang Yu? Mungkinkah yang Ruoxu dari Akademikian Kun mengajarkan keterampilan ilahi tanpa tandingan ini kepada anak ini? Beberapa anggota keluarga Pang Diam-Diam berkomunikasi satu sama lain menggunakan indera ilahi mereka. Tidak mudah untuk mempelajari skill defined peerless ini. Sejauh yang saya tahu, penyebab kematian Pang Yu adalah murid sekte luar lain dari Akademikian Kun. Kembalilah dan cari tahu siapa murid sekte luar itu. Sebelum ini, meskipun anggota keluarga Pang tahu penyebab kematiannya, tidak ada yang menganggap serius murid sekte luar. Dan tidak ada yang akan menghubungkan kematian tingkat 9 surga abadi dengan murid sekte luar Akademi dan Dewa Bumi. Tapi sekarang, kematian imortal Tai Hua membangkitkan kecurigaan keluarga Pang di surga ke-9. Tentu saja, Su Zimo tahu bahwa dia pasti akan diperhatikan oleh keluarga Pang setelah melepaskan kecemerlangan sesaat. Tapi dia tidak punya pilihan lain jika dia ingin membunuh imortal Tai Hua sesegera mungkin. Apalagi kematian Pang Yu adalah perbuatannya. Kakak senior yang ruoksulah yang menanggung semua tekanan dan permusuhan untuknya. Yang ruoksulah seharusnya tidak bertanggung jawab untuk ini. Kali ini di surga ke-9, dia telah memperoleh banyak harta dan kuali penakluk akan segera diperbaiki sepenuhnya. Pada saat itu, dengan kebangkitan empat jiwa suci, dia akan mampu melawan setidaknya empat dewa surga tingkat atas. Tidak akan mudah bagi keluarga Pang untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ketika dia kembali kali ini, dia akan berkultivasi dalam pengasingan dan mencoba menerobos ke alam abadi surga. Keluarga Pang tidak punya kesempatan sama sekali. Tidak peduli seberapa berani mereka, mereka tidak akan berani datang ke akademi untuk membunuh seseorang untuk membalas dendam. Su Zemo memandang Immortal Taihua di bawah kakinya. Dia pertama kali melepas tas penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian, Su Zemo meluruskan telapak tangannya seperti pisau dan menebas leher Immortal Taihua memenggal kepalanya. Ini adalah konsekuensi dari mencoba membunuhku, Su Zemo. Su Zemo mengangkat kepala Immortal Taihua tinggi-tinggi dengan rambut putihnya dan melihat ke langit. Matanya menunjukkan tatapan seram saat dia mengatakan ini dengan keras. Tindakan ini menyebabkan kegemparan di luar surga ke-9. Ini adalah provokasi untuk Lord Yuan Zuo dan Bai Hai Celestial Immortal. Ini adalah deklarasi perang. Pelacur, semut. Tuan Yuan Zuo menggertakkan giginya karena marah, wajahnya gelap. Hasil dari pertempuran ini setara dengan menamparkan wajah kerajaan surgawi Dajin dan sekte surgawi terbang. Sejak berdirinya kerajaan surgawi Dajin, selain pemberontakan Feng Chantian, mereka tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Sekte surgawi terbang adalah sama. Kali ini, tidak hanya sekte surgawi terbang yang kehilangan muka, tetapi bahkan reputasi Zider Immortal Meng Yao Ternoda. The Zider Immortal adalah orang yang sangat kuat dan elegan. Kali ini, untuk berurusan dengan Dewa Bumi tingkat delapan, mereka tidak ragu untuk meminta Dewa yang bereinkarnasi untuk keluar dari pengasingan. Mereka mengerahkan kekuatan yang begitu besar, tetapi mereka semua terbunuh. Kasihan. Siapa yang tahu bagaimana Zider Immortal akan bereaksi ketika dia mengetahui hal ini? Bab 2236 Surga Kelima Lusinan pembudidaya masih mengelilingi tablet batu daftar bumi. Mereka melihat kemedan perang berlumuran darah tidak jauh dengan mata terbakar. Mayat 16 Dewa Bumi dari Kerajaan Surgawi Dajin dan Sekte Surgawi terbang berserakan di medan perang. Kantong penyimpanan mayat masih terikat di pinggang mereka. Su Zimo tidak punya waktu untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan tas penyimpanan mayat ketika dia mengejar Taihua Immortal. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran antara Su Zimo dan Taihua Immortal? Jangan khawatir. Jika Taihua Immortal bertekad untuk melarikan diri, Su Zimo tidak akan bisa mengejarnya. Itu benar. Ku rasa mereka harus menunggu sampai pertempuran peringkat untuk menentukan pemenangnya. Mereka menunggu beberapa saat, tetapi Su Zimo masih belum kembali. Beberapa pembudidaya tidak bisa tidak memiliki pemikiran lain. Dengan pikiran, seorang kultifator dari Wind Reading Monastery berlari menuju medan perang. Melambaikan lengan bajunya, dia mengumpulkan tas penyimpanan mayat dan memasukkannya ke dalam tasnya. Mokian, apa yang kamu lakukan? Ketika Nyonya daerah pelangi merah melihat pemandangan ini, matanya yang indah melebar. Dia mengungkapkan ekspresi marah dan bertanya dengan keras. Tubuhnya disegel oleh kekuatan Taihua Immortal, jadi dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbicara. Aku sedang membersihkan medan perang. Ada apa? Mokian memutar matanya dan menjawab dengan cepat, tas penyimpanan ini tidak memiliki pemilik. Ada apa? Anda tidak dapat mengambilnya sendiri, jadi mengapa Anda tidak membiarkan orang lain mengambilnya? Tanpa pemilik. Nyonya wilayah Cihong memelototi Mokian, mengertakan gigi taring kecilnya dan berkata perlahan, Dewa bumi ini dibunuh oleh Junior Brotersu dari Akademi Saya. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tas penyimpanan ini secara alami milik Junior Brotersu Saya. Beraninya kamu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pemilik. Haha. Mokian mencibir, dia pergi dan tidak mengambil tas penyimpanan. Mungkin dia tidak akan tertarik pada mereka. Anda, Putri Pelangi Merah sangat marah. Sia Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Daois Mokian, pernahkah kamu memikirkan bagaimana reaksi Suzimo ketika dia kembali dan melihatmu mengambil tas penyimpanan? Di mata Mokian, ada jejak ketakutan yang jelas. Namun, dia dengan cepat tenang dan melengkungkan bibirnya. Jangan coba-coba menakutiku. Aku tidak tahu berapa lama Suzimo akan mengejar imortal Taihua. Dia tidak akan bisa kembali. Selain itu, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia kembali? Jika dia tidak mengambil tas penyimpanan, mengapa orang lain tidak bisa mengambilnya? Pada saat itu, sosok Feng Yin muncul tidak jauh dan dia berjalan ke arah mereka. Ketika Mokian melihat Feng Yin, dia menjadi lebih percaya diri. Dia mendengus dingin dan berkata, ini tidak seperti biara angin kekaisaran kita tidak memiliki makhluk abadi yang bereinkarnasi. Dengan kakak senior Feng Yin di sini, dia masih berani merebut barang-barang milik murid biara angin kekaisaran kita. Ketika Nyonya wilayah Cihong melihat tipu muslihat orang ini, dia menggertakan giginya dengan kebencian. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari segel dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba ke arah surga keempat, sesosok pendek berlari menuju tempat ini. Orang ini sepertinya membawa orang lain di tangannya. Dia menyeret orang itu ke tanah dan postur larinya agak aneh. Aku ingin tahu rekan Tawis mana yang telah tiba. Ketika orang banyak melihat sosok ini mendekat dengan cepat, mereka semua tercengang dan memiliki ekspresi aneh. Orang itu sebenarnya adalah anak berusia 8 atau 9 tahun. Dia memiliki wajah yang lembut, mengenakan kemeja lengan pendek hijau, dan memiliki beberapa kepang kecil di kepalanya. Ketika dia berlari, kepangnya sedikit berkibar, membuatnya terlihat agak mengemaskan. Kapan anak seperti itu datang ke turnamen eliminasi 9 surga? Ini mungkin sekte atau kekuatan yang tidak diketahui. Benar-benar tidak ada siapa-siapa, jadi mereka mengirim anak ini untuk berpartisipasi dalam turnamen daftar bumi. Sangat sulit bagi anak ini. Beberapa pembudidaya diam-diam menggelengkan kepala. Namun segera, orang banyak mengenali identitas orang yang dibawa anak itu, dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Kepala Komandan Pengawal Bumi Hukuman Kerajaan Jin Abadi, Hansi Besi. Hansi Besi telah terluka parah oleh Susimo. Bukankah dia melarikan diri dari tempat ini? Bagaimana dia berakhir di tangan anak ini? Ketika Hansi Besi pergi, meskipun dia dalam keadaan menyesal, dia setidaknya masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Tapi sekarang, lengan Hansi Besi lumpuh, dan ada lubang berdarah seukuran lengan di dadanya. Dia diseret di sepanjang jalan, dan rambutnya tertutup debu. Dia tampak sangat menyedihkan, dan dia tampak putus asa. Tidak ada yang bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Apa yang terjadi pada Hansi Besi? Apakah dia menghadapi musuh yang kuat lagi, dan anak ini menyelamatkannya? Semua orang menatap anak yang berlari ke arah mereka dengan ekspresi bingung. Ketika anak itu tiba, dia juga terkejut melihat lebih dari selusin mayat dan medan perang yang berlumuran darah. Ses! Mereka semua mati. Anak itu menyadari bahwa orang-orang mati ini semuanya berasal dari kerajaan abadi jin agung dan sekte abadi terbang. Anak itu terkejut. Mungkinkah itu perbuatan saudara Junior Su? Mungkinkah Junior Brotersu yang melukai Hande Iron? Tetapi dia dengan cepat ingat bahwa dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Tatapannya mendarat di Putri Pelangi Merah yang tidak jauh. Kakak senior Pelangi Merah dimana kakak muda Su? Anak itu sedikit terengah-engah, tampak cemas. Dia bertanya dengan cemas, Mungkinkah Junior Brotersu menang? Kemana dia pergi? Dimana taihua abadi itu? Nak, dari sekte mana kamu berasal? Putri Pelangi Merah bingung dengan kata-kata anak itu. Dia hanya merasa bahwa fitur wajah anak itu tampak sedikit akrab. Tetapi bahkan jika dia terlihat familiar, dia seharusnya tidak bertindak seperti ini. Kakak senior Pelangi Merah, kakak muda Su, berapa umur anak ini? Apakah Junior Brotersu saya masih bayi? Kakak senior Pelangi Merah, ini aku. Anak itu melihat kebingungan di mata Putri Pelangi Merah dan buru-buru menjelaskan dengan suara kekanak-kanakan, saya Liu Ping. Liu Ping. Putri Pelangi Merah memiliki ekspresi keheranan. Murid Akademi Kiankun lainnya juga tercengang. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, semakin aku menatapnya. Putri Pelangi Merah bergumam pelan. Aiyah. Anak itu cemas. Dia melambaikan tangan kecilnya dan memberi isyarat. Momong-momong, beberapa kejadian tak terduga terjadi. Kakak muda Su membantuku bereinkarnasi dan mengubah tubuhku. Itu sebabnya aku menjadi seperti ini. Meskipun ini terdengar seperti cerita fantasi, semua orang melihat wajah yang dikenalnya dan secara bertahap mulai menerimanya. Ah, benar. Liu Ping menamparkan dahinya dengan tangan kecilnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Kakak senior Crimson Rainbow, kalian semua telah disegel oleh seseorang. Aku akan bergerak sekarang dan mematahkan batasan di tubuhmu. Liu Ping mengendurkan tangannya, melemparkan Han yang setengah mati ke tanah, dan berjalan menuju Putri Pelangi Merah. Jangan repot-repot, kamu tidak akan bisa memecahkannya. Putri Pelangi Merah menghela nafas. Biarkan aku mencoba. Liu Ping menggosok tangannya yang gemuk dan sangat ingin mencoba. Sia Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nak, kamu cukup menarik. Segel ini ditinggalkan oleh makhluk abadi yang bereinkarnasi. Bahkan dengan kekuatanku, aku hanya bisa memecahkan segel di mulut mereka. Bang! Sebelum Sia Yun bisa menyelesaikan kalimatnya, Liu Ping menggelengkan kepalanya dengan lembut. Beberapa kepang di kepalanya tiba-tiba memanjang dan berubah menjadi beberapa cabang willow lembut dan lembut yang menusuk beberapa kali di tubuh Putri Pelangi Merah. Tubuh Putri Pelangi Merah bergetar dan sedikit bergoyang. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Eh! Ekspresi Sia Yun membeku. Dia membuka mulutnya sedikit tetapi tidak bisa melanjutkan. Mata Putri Pelangi Merah dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mencoba menggerakkan lengannya dan mengedarkan darahnya. Semuanya baik-baik saja. Segel di tubuhnya telah rusak. Bab 2237 Ini benar-benar selesai. Nyonya daerah Pelangi Merah memiliki ekspresi gembira dan sangat bersemangat. He he! Liu Ping menggosok tangannya yang gemuk dan menyeringai. Dia senang bahwa dia dapat membantu saudara-saudara seniornya dengan kekuatan ini. Liu Ping, kamu luar biasa. Putri Pelangi Merah selalu gelisah. Setelah disegel oleh Tai Hua Imortal begitu lama, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tiba-tiba meletakkan tangannya di pipi merah muda Liu Ping dan menggosoknya dengan keras. Dia berkata sambil tersenyum, Liu Ping kecil, kamu sangat lucu ketika kamu masih muda. Liu Ping pusing karena digosok, tetapi dia tidak berani bergerak, takut dia akan melukai Putri Pelangi Merah jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Saudari junior Pelangi Merah, lepaskan dia. Biarkan dia membantu kita. Saudara muda Liu, datang ke sini dan lepaskan kami. Murid-murid lain dari Akademi Kian Kun juga berteriak. Putri Pelangi Merah mengusap wajah Liu Ping beberapa saat sebelum dia menurunkannya. Liu Ping terhuyung-huyung ke arah saudara-saudara seniornya yang lain seolah-olah dia telah meminum minuman keras. Dia melepaskan murid-murid lain dari Akademi Kian Kun. Dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Xie Yun sedikit mengernyit. Liu Ping, yang telah berubah menjadi anak kecil, tampaknya telah menjadi lawan potensialnya. Bagaimana kabar junior Brotersu? Di mana dia? Liu Ping bertanya lagi. Saudara muda Su baik-baik saja. Dia mengejar Tai Hua Imortal. Putri Pelangi Merah menunjuk mayat-mayat di medan perang dan berkata, para dewa bumi dari kerajaan Surgawi Dajin dan Sekte Langit Terbang ini semuanya dibunuh oleh saudara muda Su. Liu Ping, kamu tidak melihatnya. Pertarungan junior Brotersu benar-benar menghancurkan bumi. Ya, itu sangat menakutkan. Dari 18 dewa bumi puncak, junior Brotersu membunuh 16 dari mereka dan melukai satu orang dengan parah. Bahkan Tai Hua Imortal pun ketakutan. Liu Ping bisa membayangkan betapa hebatnya pertempuran itu saat dia mendengarkan para murid Akademi Kian Kun berbicara sekaligus. Aku akan pergi membantu junior Brotersu. Liu Ping berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak bisa. Seorang murid menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara muda Su mengejar Tai Hua Imortal. Kami tidak tahu di mana mereka berada. Bagaimana Anda akan menemukan mereka? Itu benar. Liu Ping menunduk. Itu benar. Ada satu hal lagi yang harus aku selesaikan. Ketika Nyonya daerah pelangi merah melihat mayat-mayat di medan perang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berjalan di depan Mokian. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak, serahkan tas penyimpanan. Untuk apa kamu berteriak? Mokian mengangkat alisnya dan berkata dengan agak tidak sabar, tas penyimpanan apa? Aku tidak tahu. Apakah itu prediksi peringkat bumi atau prasasti batu peringkat bumi? Dia berada di peringkat 20 besar. Dalam hal kekuatan tempur, dia tidak akan kalah dari Nyonya wilayah Cihong. Para dewa duniawi dari kerajaan surgawi Jin Agung dan sekte keabadian terbang itu dibunuh oleh Junior Brotersu. Tas penyimpanan itu secara alami miliknya. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Nyonya daerah pelangi merah berdebat dengan alasan dan menolak untuk menunjukkan kelemahan. Hehehe. Mokian tidak bisa menahan tawa dan berkata, menarik sekali. Suzimo telah pergi begitu lama, tetapi tidak ada yang menyentuh kantong penyimpanan itu. Mereka jelas barang tanpa pemilik, dan siapapun dapat mengambilnya. Apa? Jika Suzimo tidak kembali dalam 10 ribu tahun, tidak bisakah orang lain mengambil kantong penyimpanan itu? Anda. Nyonya daerah pelangi merah marah. Dia tahu bahwa Mokian memutar balikkan kata-kata, tetapi dia memiliki kekhawatirannya. Itu bagus bahwa dia bertarung dengan Dewa Bumi dari Biara Angin Kekaisaran lebih dari selusin tas penyimpanan. Ada 11 Dewa Bumi dari Biara Angin Kekaisaran di sini, dan mereka memandang dengan permusuhan. Jika kedua belah pihak bertarung, kemungkinan besar akan berubah menjadi pertempuran kacau antara kedua kekuatan. Selain itu, ada imortal yang bereinkarnasi, Feng Yin, yang mengawasi Biara Angin Kekaisaran. Setelah pertempuran hari ini, Akademik Yankun telah menjadi musuh kerajaan surga Jin Agung dan sekte keabadian terbang. Jika mereka bertarung dengan para pembudidaya dari Biara Angin Kekaisaran lebih dari selusin tas penyimpanan, itu tidak rasional. Kakak senior Chi Hong, lupakan saja. Liu Ping menarik-narik ujung pakaian nyonya daerah pelangi merah dan berbisik, ini hanya beberapa tas penyimpanan. Mungkin tidak ada yang bagus di dalamnya. Aku juga tahu itu. Nyonya daerah pelangi merah marah dan berkata dengan cemberut, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Kenapa? Cukup banyak orang yang meninggal hari ini, dan aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada kalian. Liu Ping memiliki ekspresi khawatir dan berkata dengan lembut. Dia telah mendapatkan kembali kehidupan baru dan kekuatan tempurnya telah meroket. Namun, dengan kepribadiannya, dia memiliki banyak kekhawatiran. Dia khawatir jika pertempuran kacau terjadi antara dua kekuatan, lebih banyak murid akademi akan mati. Liu Ping secara pribadi telah menyaksikan kematian tragis kakak senior Yefei. Adegan itu berdampak besar padanya. Dia tidak tega melihat kakak senior lain dari sekte yang sama mati di depannya. Kekuatan tempurnya memang lumayan, tapi dia tidak yakin bisa mengalahkan Feng Yin. Jika pertempuran kacau pecah, dia tidak yakin bahwa dia bisa melindungi semua orang di Akademi Qian Kun. ketika dia mendengar kata-kata Liu Ping, ekspresi nyonya daerah pelangi merah meredup. Dia memikirkan Yefei yang telah meninggal belum lama ini dan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Lupakan. Nyonya daerah pelangi Scarlet menundukkan kepalanya sedikit dan bergumam pelan sebelum berbalik untuk pergi. Heh. Mokian mencibir dan memutar matanya. Dia cemberut dan berkata, bodoh. Ada orang lain di sini. Kenapa dia datang dari arah itu? Ini adalah. Saat itu, serangkaian suara datang dari sisi prasasti batu peringkat bumi. Su Zimo. Seorang kultifator mengenali sosok itu dan tiba-tiba berteriak. Seketika, lingkungan prasasti batu peringkat bumi menjadi sunyi. Ketiga kata itu sepertinya memiliki semacam kekuatan magis. Bahkan angin menderu tampaknya telah tenang. Semua orang menutup mulut mereka pada saat yang sama dan melihat sosok yang semakin dekat dan jelas. Mereka tanpa sadar menahan nafas dengan ketakutan di wajah mereka. Lusinan pembudidaya merasa seolah-olah tenggorokan mereka dicekik oleh sepasang tangan tak terlihat dan mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Itu adalah tekanan tak terlihat yang tak terlukiskan, tapi itu nyata. Wajah Mokian berangsur-angsur menjadi sangat pucat. Adapun para pembudidaya akademikian kun, mereka melebarkan mata mereka dengan gembira dan melihat sosok yang mendekat dengan tak percaya. Akhirnya, sosok itu melewati badai pasir dan muncul di depan semua orang. Lusinan pembudidaya melihat ke bawah dan pupil mereka mengerut ketika mereka melihat tangan Suzimo. Itu adalah kepala berdarah yang baru saja dipenggal belum lama ini. Meskipun wajahnya sangat tua dan penuh kerutan, semua orang bisa tahu bahwa itu adalah wajah Imortal Taihua. Set! Taihua abadi sudah mati. Imortal Taihua meninggalkan Hand Iron dan melarikan diri sendirian. Namun, dia tidak bisa lepas dari malapetaka ini dan dikejar sampai mati oleh Suzimo. Kepalanya bahkan dipenggal. Semua orang tidak bisa tidak merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka saat melihat wajah tampan Suzimo. He he! Saat itu, Hansi besi yang lumpuh di tanah dan hampir tidak bisa bergerak, tiba-tiba tertawa ketika melihat pemandangan ini. Sedikit ejekan melintas di matanya. Imortal Taihua meninggalkannya dan melarikan diri sendirian. Dia tidak berharap bahwa dia masih berada di depannya. Itu adalah takdir. Membawa kepala Imortal Taihua, Suzimo berbalik dan menatap Hansi besi yang tidak jauh. Bab 2238 Saudara Mudasu, aku menangkap Hansi besi. Melihat Suzimo memperhatikan Hansi besi, Liu Ping buru-buru berbalik dan menarik Hansi besi. Untungnya, kakak mudasu melukainya dengan parah. Itu sebabnya aku bisa menangkapnya hidup-hidup. Mengalihkan pandangannya, Suzimo menatap anak dengan kemeja lengan pendek hijau di depannya. Saya Liu Ping. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya terlihat seperti ini setelah saya berubah menjadi manusia. Liu Ping merentangkan tangannya tanpa daya. Suzimo mengangguk sedikit dengan ekspresi tenang. Dia adalah orang yang membantu Liu Ping memiliki tubuh, menyatu dengan roh primordial Willow Raksasa dan mewarisi tubuh Willow Raksasa. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Saudara muda Su, Hansi besi pada dasarnya tidak berguna sekarang. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Liu Ping bertanya lagi. Su, Suzimo tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke depan dan menarik Hansi besi dari tangan Liu Ping. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan memotong leher Hansi besi. Of! Darah menyembur keluar. Darah Hansi besi tidak panas. Sebaliknya, itu memancarkan aura sedingin es. Su, Zimo memenggal kepala Hansi besi dengan satu telapak tangan. Puluhan pembudidaya di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Kelopak mata Mokian berkedut hebat. Otot-otot di sudut mulutnya berkedut tak terkendali. Ekspresinya jelek. Komandan penjaga bumi kerajaan surga Jin Agung dan dewa sempurna yang bereinkarnasi dari sekte langit terbang tidak berbeda dengan ternak biasa di mata orang ini. Dia membunuh dengan begitu tegas dan santai. Bahkan orang-orang dari Akademi Kiankun diam-diam terkejut, apalagi yang lain. Immortal Taihua telah membunuh Yefei. Semua orang secara alami ingin menyelesaikan skor dengan Immortal Taihua. Namun, jika mereka diminta untuk membunuh orang lain di depan begitu banyak orang, semua orang akan ragu-ragu. Hanya orang di depan mereka yang tegas dan tak kenal takut. Di Alun-Alun. Bagus-bagus-bagus. Mata Lord Yuan Zuo menunjukkan tatapan seram ketika dia melihat ini. Dia ingin menyerang sembilan surga secara pribadi dan membunuh Susimo. Bai Hai Celestial Immortal telah menyingkirkan kipas lipatnya dan duduk tanpa ekspresi. Pengepungan Great Jean Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sek benar-benar gagal. Delapan belas Dewa Bumi yang dipimpin oleh Immortal Taihua, Handa Iron, dan King Chen semuanya dibunuh oleh Susimo. Tak satu pun dari mereka selamat. Meskipun dua kekuatan masih memiliki empat Dewa Bumi yang tersisa, bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Dewa Bumi ini belum mencapai prasasti batu jembatan timbang. Jelas bahwa metode mereka jauh lebih rendah daripada mereka yang telah jatuh. Secara alami, mereka tidak bisa mengancam Susimo. Setelah memenggal kepala Hansi Besi, Susimo pergi ke medan perang dan memenggal kepala Dewa Bumi dari Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sekte Abadi Terbang. Delapan belas kepala berlumuran darah merah. Beberapa dari mereka meninggal dengan menyedihkan, beberapa memiliki ekspresi ketakutan, beberapa memiliki fitur wajah yang mengerikan, dan beberapa dimutilasi dengan buruk. Seorang pria dengan fitur halus, yang tampak seperti seorang sarjana, memegang delapan belas kepala berdarah ini di tangannya, membentuk kontras yang kuat yang membuat orang bergidik. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan mengubur orang-orang ini dengan kakak senior Ye. Susimo berkata, bawa tubuh kakak senior Ye kembali ke akademi. Kepala mereka akan ditempatkan di depan makam kakak senior Ye sebagai persembahan. Mata orang-orang dari akademi Kian Kun memerah. Itu mungkin kenyamanan terbesar bagi Yefei. Yefei tidak mati sia-sia. Kematiannya telah mengubur delapan belas dewa bumi puncak dari kerajaan abadi Jin besar dan sekte abadi terbang, termasuk dewa sempurna yang bereinkarnasi. Apa yang kamu perdebatkan tentang Just Now? Susimo menatap putri pelangi merah dan bertanya tiba-tiba. Putri pelangi merah memandang Mokian yang tidak jauh dan ingin mengatakan sesuatu. Dia ingin menceritakan semua yang telah terjadi. Tapi sekarang, setelah melihat keadaan Susimo, dia khawatir Susimo tidak akan bisa mengalahkan Feng Yin jika dia benar-benar bertarung dengan para pembudidaya biara angin kekaisaran atas selusin tas penyimpanan. Tidak ada apa-apa. Putri pelangi merah sedikit menundukkan kepalanya dan menghindari tatapannya. Secara alami, Susimo tahu bahwa Putri pelangi merah menyembunyikan sesuatu. Dia mengamati sekeliling dan menyapu pandangannya melewati mayat-mayat di medan perang. Tiba-tiba, dia bertanya, di mana tas penyimpanan di mayat? Beberapa pembudidaya dari Akademi Kian Kun berbalik ke arah biara angin kekaisaran secara naluriah. Hati Susimo jernih saat dia membawa 18 kepala berlumuran darah dan berjalan perlahan. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan para pembudidaya biara angin kekaisaran. Mokian dan yang lainnya merasakan bulu mereka berdiri dan kulit kepala mereka tertusuk-tusuk saat tatapan Susimo melewati mereka. Siapa yang mengambilnya? Susimo bertanya dengan acuh tak acuh. Nada suaranya datar dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang atau marah, tetapi Mokian merasakan tekanan yang tak terbayangkan dan dia hampir tidak bisa bernafas. Aku tidak dapat menerimanya, Mokian tertawa kering dan tergagap, saya melihat Anda pergi tanpa mengambil tas penyimpanan. Saya pikir, saya pikir. Susimo tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Mokian dengan tenang. Nada suara Mokian menjadi semakin lemah dan akhirnya, dia tidak bisa melanjutkan. Di telinganya, hanya ada suara napasnya sendiri yang berat dan darah dari delapan belas kepala menetes ke tanah. Setiap langkahnya seperti langkah kaki Raja Neraka. Baru saja, dia berdebat dengan percaya diri di depan putri pelangi merah dan murid-murid lain dari Akademi Kiankun. Tapi sekarang, Mokian tidak bisa mengucapkan kata-kata barang tanpa pemilik apapun yang terjadi. Seolah-olah malapetaka akan menimpannya jika dia mengucapkan kata-kata itu. Lapisan butiran keringat halus secara bertahap muncul di dahi Mokian. Sebutir keringat seukuran kacang perlahan meluncur di pipinya. Itu sedikit gatal tapi dia tidak berani menyekanya. Jangan takut. Saat itu, sebuah suara terdengar di benak Mokian. Itu adalah transmisi kesadaran roh dari kakak senior Feng Yin. Mokian disegarkan dan ketakutan di hatinya tampaknya telah memudar secara signifikan. Dia melirik ke samping ke arah Feng Yin. Pada saat ini, Feng Yin berdiri tidak jauh dan melihat ke atas. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi dan auranya kental, siap untuk menyerang. Mokian menjadi tenang dan menarik nafas dalam-dalam. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berbalik untuk melihat Suzimo. Saat dia hendak berdebat, Suzimo berbicara lagi. Serahkan. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu, hanya dua kata dengan nada tenang. Namun, keberanian yang baru saja dipetik Mokian langsung dihancurkan oleh dua kata ini dan dia hampir hancur secara mental. Tidak ada yang bisa memahami tekanan yang dirasakan Mokian saat menghadapi Suzimo. Suzimo baru saja membunuh delapan belas dewa bumi puncak dan bahkan dewa sempurna yang bereinkarnasi mati di tangannya. Ini adalah kekuatan tertinggi yang dibangun dari darah, pembantaian dan mayat dan memiliki kekuatan pencegah yang tak tertahankan. Di depan Suzimo, Mokian merasa seperti kelinci yang lemah dan Suzimo adalah binatang buas kuno yang baru saja mencabik-cabik makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dengan aura pembunuh yang hebat. Di depan binatang buas seperti itu, Mokian bersujud di tanah dan menggigil. Mokian berani menjamin bahwa jika Suzimo menyerang, bahkan Feng Yin tidak akan bisa menyelamatkannya. Ini, semuanya. Mokian benar-benar hancur dan mengeluarkan semua tas penyimpanan dengan kesadaran rohnya, menyerahkannya kepada Suzimo dengan kedua tangan. Sangat bagus. Suzimo menganggup dan tatapannya tampak jauh lebih lembut. Dia menepuk bahu Mokian dan berkata dengan lembut, aku mungkin tidak tertarik dengan tas penyimpanan ini. Tapi ingat, ini milikku. Jika saya tidak memberikannya kepada Anda, Anda tidak dapat mengambilnya. Mengerti? Tubuh Mokian bergetar dan dia mengangguk secara naluriah. Bab 2239 Sampah Di Alun-Alun, Celestial Immortal King Feng mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, kamu memalukan bagi biara angin kekaisaran kita. Ini milik Suzimo untuk memulai. Tidak apa-apa mengembalikannya padanya. Immortal Sialing yang sempurna tersenyum dan menghiburnya. Ekspresi Celestial Immortal King Feng melunak. Namun, baru saja, kinerja Mokian di depan Suzimo terlalu buruk. Dia patuh seperti kelinci. Setelah kembali ke sekte, aku akan membiarkan Mokian tinggal di halaman tugas. Celestial Immortal King Feng berpikir dalam hati. Masa depan Mokian sudah diputuskan. Di surga kelima, Feng Yin menarik kembali pandangannya dan mendesah dalam hatinya. Sayang sekali. Akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkan Suzimo terlebih dahulu. Namun, dia tidak punya alasan untuk menyerang Suzimo tanpa alasan di surga kelima. Jika konflik pecah antara kedua pihak karena ini, dia secara alami akan mampu menekan Suzimo dengan cara yang logis. Itulah sebabnya dia memberitahu Mokian untuk tidak takut dan menantikan konflik yang meningkat. Namun, yang mengejutkannya, Suzimo bahkan tidak mengangkat satu jaripun. Yang dia lakukan hanyalah membisikkan beberapa kata dan Mokian mengembalikan tas penyimpanan dengan patuh. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Feng Yin tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya bisa memejamkan mata untuk beristirahat. Suzimo melirik Feng Yin yang tidak jauh. Dia baru saja, dia merasakan permusuhan yang kuat dari makhluk abadi yang bereinkarnasi ini. Namun, dia dengan cepat menariknya kembali. Tidak jauh, lebih banyak pembudidaya akademikian kun tiba, dan mereka terkejut ketika mereka melihat medan perang yang berdarah dan mengerikan ini. Segera, pembudidaya dari sekte yang sama maju untuk menjelaskan dan semua orang menuju ke tablet batu peringkat bumi untuk meninggalkan nama mereka. Saudara mudasu, kamu belum meninggalkan namamu di sini. Putri Chihong menunjuk ke tablet batu skala bumi dan berkata, hanya mereka yang meninggalkan nama mereka di sini yang memenuhi syarat untuk memasuki pertempuran peringkat terakhir. Meskipun Suzimo telah membunuh 18 dewa bumi, ada 18 tempat kosong. Namun, para murid akademikian kun maju untuk meninggalkan nama mereka dan kurang lebih mengisi tempat-tempat kosong. Selanjutnya, ada pembudidaya yang tiba terus-menerus selama pertempuran dan meninggalkan nama mereka di tablet batu peringkat bumi. Peringkat di atasnya sudah setelah tempat ke-60. Suzimo melangkah maju dan menulis namanya di loh batu. Saat dia meninggalkan namanya, peringkat terakhirnya di babak eliminasi dikonfirmasi. 68. Di lautan kesadarannya, kuali penekan neraka bergerak. Harta karun surga kelima seharusnya ada di dekatnya. Suzimo mengitari tablet batu peringkat bumi dan perlahan mundur. Dia mendongat dan tiba-tiba mengerutkan kening. Tablet batu besar ini tingginya 100 kaki dan pada posisi 90 kaki ada dua nama orang yang berdampingan. Mereka sangat menarik perhatian mengjulang di atas yang lain. Salah satunya adalah Taihua. Apa yang sedang terjadi? Suzimo menunjuk dua nama di atas dan bertanya. Mereka semua kompetitif dan tidak ingin nama mereka kalah dengan orang lain. Nyonya wilayah Cihong menjelaskan. Suzimo mendengus dan berkata, tidak apa-apa jika itu orang lain, tapi imortal Taihua. Ledakan. Suzimo tiba di depan tablet batu peringkat bumi dan menginjakan kakinya dengan keras di tanah, menyebabkan suara memekakan telinga yang mengguncang seluruh ruang. Sesosok bangkit dari tanah dan menyerbu menuju puncak tablet batu peringkat bumi. Suara memekakan telinga menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat sosok yang sedang naik daun. Apa yang dilakukannya? Bukankah dia sudah meninggalkan namanya di peringkat bumi? Apakah Suzimo mencoba melampaui tinggi 90 kaki Feng Yin dan Taihua? Seperti yang mereka diskusikan, ledakan, suara memekakan telinga lainnya. Pada titik tertinggi dari tablet batu peringkat bumi, sesosok berdiri perlahan. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin saat dia menata para pembudidaya dari atas dengan sikap arogan. Suzimo tidak hanya melampaui Feng Yin dan Taihua, dia juga telah naik ke puncak tablet batu peringkat bumi dan menginjak-injak seluruh tablet batu di bawah kakinya. Ini bagaimana mungkin? Sungguh ledakan yang kuat. Semua orang berseru. Bahkan Feng Yin sedikit menyipitkan matanya, jejak ketakutan melintas di matanya. Awalnya, dia mengira Suzimo kelelahan, dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa meledak dengan kekuatan yang begitu besar. Meskipun tubuh sejati King Lian kelas 10 terluka parah, luka internalnya jauh lebih baik pada saat dia kembali dan dia masih memiliki ledakan kekuatan yang sangat kuat. Lebih penting lagi, kekuatan ruang ini adalah bumi. Adapun penciptaan King Lian, itu adalah kayu. Kayu melawan bumi dan efek gravitasi pada tubuh asli King Lian di ruang ini jauh lebih lemah daripada yang lain. Itulah alasan mengapa Suzimo bisa mencapai puncak dalam satu lompatan. Berdiri di tablet batu peringkat bumi, tatapan Suzimo bergeser. Tidak jauh dari situ, dia melihat sepotong lumpur kuning seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya kabur. Di alun-alun, Immortal Sempurna Sieling menjelaskan, potongan lumpur kuning ini dikenal sebagai menekan bumi. Itu jatuh dari Saturnus dan kekuatan bumi di dalamnya sangat murni. Meskipun terlihat seperti lumpur kuning, itu sangat keras. Jika Anda menambahkan sejumput menekan bumi untuk memperbaiki harta Dharma tipe bumi, kekuatannya akan sangat meningkat. Setelah jeda singkat, Sieling tersenyum tak berdaya. Hidung Suzimo terlalu tajam. Dia mengambil semua harta di empat ruang sebelumnya, jadi bumi yang menekan ini tidak akan bisa bersembunyi darinya. Tidak akan ada bahaya, kan? Penatua Zong sedikit khawatir. Lagi pula, butuh banyak upaya untuk menaklukkan harta di empat cakrawala sebelumnya. Suzimo telah menggunakan banyak kartu dan metode truf yang kuat. Sekarang Suzimo telah menggunakan semua kartu asnya dan terluka, tidak akan mudah untuk berurusan dengan makhluk hidup yang muncul. Tidak ada bahaya. Sieling menggelengkan kepalanya. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah bisa melompat ke atas dan tidak ada makhluk hidup yang lahir di bumi yang menekan. Dengan kata lain, siapapun yang bisa mencapai puncak dalam satu lompatan secara alami akan dapat memperoleh bumi yang menekan. Yunting tersenyum dan tiba-tiba bertanya, Yang Mulia, ini hanya cakrawala kelima. Apakah akan ada harta di empat cakrawala berikutnya juga? Maksud Anda? Jantung Sieling berdeta kencang dan ekspresinya berubah drastis. Di masing-masing sembilan surga, ada harta yang serupa. Dalam keadaan normal, para pembudidaya akan menghabiskan banyak energi untuk mencapai cakrawala kelima dan masih akan ada pertempuran peringkat di kemudian hari. Secara alami, tidak ada yang akan terus naik ke cakrawala ke enam. Itu akan mencari masalah untuk diri sendiri. Namun, orang di dalam bukanlah orang biasa. Saat itu, di sembilan cakrawala, Suzimo mengambil bumi yang menekan dan berjongkok. Setelah keheningan yang lama, dia menggunakan bumi yang menekan untuk mengukir dua kata di titik tertinggi dari prasasti batu peringkat bumi. Itu adalah nama seseorang. Ketika mereka melihat itu, mata para tetua Universitas Kiankun memerah dan mereka tetap diam. Diskusi di alun-alun secara bertahap menjadi tenang dan banyak pembudidaya memiliki ekspresi yang rumit. Di depan prasasti batu peringkat bumi, puluhan pembudidaya mengangkat kepala mereka. Di puncak prasasti batu, ada nama lain di atas Feng Yin dan Tai Hua. Itu adalah nama seorang kultifator yang sudah meninggal. Ye Fei. Di Universitas Kiankun, penguasa wilayah pelangi merah mengerucutkan bibirnya dan merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Dia memalingkan wajahnya dan menangis dalam diam. Liu Ping juga mengingat adegan Ye Fei melepaskan seni pengorbanan seumur hidup dan melepaskan segelnya. Dia tergerak dan menghela nafas dengan lembut. Ye Fei sudah mati. Namun, namanya tetap berada di titik tertinggi prasasti batu peringkat bumi dan memandang rendah semua orang. Itu seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit malam. Meskipun menghilang dalam sekejap mata, itu melepaskan cahaya yang luar biasa cemerlang. Bab 2240 Di Surga Kelima Suzimo bangkit perlahan dan berdiri di titik tertinggi dari lempengan batu daftar bumi. Dia menempatkan bumi penekan ke dalam lautan kesadarannya dan kuali penindasan penjara dengan cepat melahapnya. Setelah melahap dan memurnikan bumi penekan, Suzimo akan dapat menggunakan kayu tahun yang diperolehnya di Surga Keempat untuk budidayanya sendiri. Kuali penindasan penjara juga bisa diperbaiki sepenuhnya dan keempat jiwa suci semuanya akan terbangun. Suzimo melihat ke arah Surga Keenam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa menebak bahwa jika dia terus naik, mungkin ada harta serupa yang tersembunyi di Surga Keenam. Tetapi dalam kondisinya saat ini, tidak cocok baginya untuk melanjutkan. Kecuali dia benar-benar menyerah pada pertempuran peringkat daftar bumi dan pertarungan untuk posisi teratas. Membunuh imortal Taihua pada akhirnya telah mengambil banyak darinya. Tubuh asli Qinglian juga telah bertahan dari kekuatan ilahi abadi Taihua. Dia juga telah menerima banyak kerusakan. Terlalu berisiko untuk terus naik ke Surga Keenam. Terlebih lagi, baginya, masalah hari ini belum berakhir. Masih ada empat dewa bumi dari kerajaan Surgawi Dajin dan Sekte Surgawi terbang di Surga Ke-9. Orang-orang ini telah memasuki Surga Ke-9 untuk bergabung untuk membunuhnya. Namun tidak semua bisa berkumpul. Karena mereka sudah mulai, Suzimo tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kematian Yefei telah sepenuhnya memicu niat membunuh Suzimo. Dia ingin memusnahkan kerajaan Surgawi Dajin dan Sekte Surgawi terbang. Dia ingin kedua kekuatan ini dihapus dari daftar bumi. Dia ingin kedua kekuatan ini benar-benar dipermalukan. Tiba-tiba, Suzimo merasakan sesuatu. Matanya bergerak dan dia melihat sosok yang melaju ke arahnya dari Cakrawala. Dilihat dari pakaiannya, itu adalah penjaga eksekusi kerajaan Surgawi Dajin. Ledakan Suzimo melompat turun dari titik tertinggi tablet batu daftar bumi dan mendarat dengan keras di tanah dengan ledakan keras. Lu Yu adalah seorang komandan di antara penjaga eksekusi kerajaan Surgawi Dajin. Namun di tim ini, kekuatan pertempurannya berada di peringkat paling bawah. Tentu saja, meski begitu, dia sudah mencapai surga kelima dan tablet batu daftar bumi tepat di depannya. Selama dia meninggalkan namanya di daftar terestrial, dia bisa bergabung dengan Hansi Besi dan Dewa Bumi dari Sekte Langit Terbang untuk membunuh Suzimo. Saya sedikit lebih lambat. Mungkin Komandan Han Iron dan yang lainnya telah membunuh Suzimo. Lu Yu berpikir dalam hati sambil berlari. Pada saat ini, dia tiba-tiba mencium bau darah yang samar. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke atas. Di depan tablet batu peringkat bumi, ada lebih dari selusin mayat tanpa kepala. Mereka semua berasal dari Great Jean Celestial Kingdom dan Flying Immortal Sec. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Lu Yu terkejut. Pada saat ini, tanah di bawah kakinya bergetar seolah-olah gunung-gunung bergetar. Segera setelah itu, suara keras datang dari arah tablet batu daftar bumi. Jantung Lu Yu berdetak kencang saat dia melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang kultifator berjubah hijau berjalan ke arahnya dengan langkah besar. Di satu tangan, dia membawa 18 kepala yang belum kering dan niat membunuhnya luar biasa. Su Zimo merasa. Tiba-tiba, ekspresi Lu Yu berubah drastis. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa kepala-kepala itu milik dewa bumi dari kerajaan surgawi Jin Agung dan sekte abadi terbang. Bahkan Hand Iron dan Immortal Tai Hua ada di antara mereka. Komandan Han Si Besi sudah mati. Bahkan Immortal Tai Hua sudah mati. Berita ini terlalu mengejutkan bagi Lu Yu, dan dampaknya terlalu besar. dia tidak bisa menerimanya dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dalam rentang beberapa napas, Su Zimo sudah ada di depannya. Dia tidak membuang 18 kepala di tangan kirinya. Sebaliknya, dia memegangnya di telapak tangannya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya yang lain dan membantingnya ke arah Lu Yu. Telapak tangan ini menghapus langit dan memancarkan aura mengerikan dan ganas yang tak tertandingi. Lu Yu kehilangan semua momentumnya di bawah telapak tangan ini. Dia takut keluar dari akalnya. Jika itu pertarungan biasa, Lu Yu tidak akan berakhir seperti ini. Tapi sekarang, melihat kepala Hansi besi dan Taihua abadi di tangan Su Zimo, dia ketakutan setengah mati. Bahkan jika dia memiliki 10% dari kekuatan tempurnya, dia tidak akan bisa menggunakan setengahnya. Tidak ada waktu untuk mengaktifkan kesadaran abadi atau menggunakan keterampilan ilahinya. Lu Yu hanya bisa mengangkat tangannya, mencoba menahan telapak tangan Su Zimo dan melarikan diri. Bam! Telapak tangan Su Zimo mendarat di lengan Lu Yu. Ada suara teredam, seolah-olah dia telah dikalahkan. Retakan. Kemudian, mata Su Zimo berbinar. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menekan dengan satu tangan. Mati! Teriak Su Zimo. Dia seperti dewa yang turun dari surga, agung dan tak tertandingi. Lengan Lu Yu patah oleh telapak tangan Su Zimo. Lu Yu tidak memiliki refleks dan keterampilan Hansi besi. Dia tidak bisa mengelak dengan kepala terangkat. Di bawah tekanan besar ini, telapak tangan Su Zimo mendarat di atas tengkorak Lu Yu. Dengan pukulan, otaknya pecah dan darah berceceran di mana-mana. Melalui tengkorak, roh primordial Lu Yu dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo. Dengan hanya satu tangan, satu serangan telapak tangan, dia membunuh penjaga eksekusi bumi. Su Zimo menggunakan telapak tangannya sebagai pisau dan mengiris leher Lu Yu. Dia kemudian memotong kepala besar itu dan memegangnya di tangannya. Para pembudidaya di samping tablet batu daftar bumi masih tenang ketika mereka melihat ini. Ekspresi mereka tidak banyak berubah. Lagi pula, dibandingkan dengan adegan Su Zimo yang dikelilingi oleh Immortal Taihua, Handa Iron, dan 18 Earth Immortals lainnya, ini bukan apa-apa. Tapi di alun-alun, Lord Yuan Zuo dan Celestial Immortal Bai Hai tidak bisa menahannya lagi. Mereka berdiri dengan keras dan tampak marah. Akademi Qiankunmu terlalu kejam. Celestial Immortal Bai Hai mengangkat tangannya dan mengarahkan kipas lipatnya ke para tetua Akademi Qiankun. Dia berkata dengan penuh kebencian, kita telah kalah dalam pertempuran ini, dan orang ini masih ingin membunuh kita. Apakah dia mencoba membunuh kita? Penatua Zong mencibir. Aku ingin bertanya apakah Su Zimo masih hidup jika dia jatuh ke tanganmu. Penatua He berkata dengan dingin, Bai Hai, jangan lupa bahwa Sekte Langit Terbang dan Kerajaan Surga Dajin lah yang menyerang lebih dulu. Tidak peduli bagaimana para murid Akademi membalas, kedua kekuatanmu harus menanggungnya. Lord Yuan Zuo menoleh ke Perfected Immortal Sialing dan menangkupkan tinjunya. Yang mulia, Su Zimo ini kejam dan haus darah. Apa bedanya dia dengan penggarap jahat? Menurut pendapatku, kemungkinan besar dia adalah mata-mata dari wilayah iblis yang menyusup ke alam surga-surgawi kita. Petuh. Yun Ting meludahkan seteguk minuman keras dan memarahi, Yuan Zuo, kamu sangat tidak tahu malu. Anda tidak bisa mengalahkannya, jadi Anda mulai memfitnahnya. Celestial Immortal Bai Hai menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Yang mulia, Si Eling, saya sarankan kita memindahkan orang ini keluar dari surga ke-9, kalau-kalau dia melakukan pembunuhan besar-besaran di sana. Si Eling menggelengkan kepalanya dengan tenang. Ini adalah babak eliminasi surga ke-9. Hidup dan mati tidak terlibat. Baru saja, ketika kedua kekuatanmu bergabung untuk menyerang seorang murid akademi, aku tidak akan ikut campur. Sekarang murid akademi ini ingin membunuh kita, mata ganti mata, aku tidak akan menghentikannya sampai babak eliminasi selesai. Lord Yuan Zuo dan Celestial Immortal Bai Hai tidak punya pilihan selain menyerah dan kembali ke tempat duduk mereka. Terima kasih telah menonton!